...dilakukkan tadi... ...Majerby biasanya memilih untuk memperhatikan... ...anggara lawan... ...lebih dahulu pada... ...sengal pertama pada awal... ...tanding-tanding ini... ...salah balas... ...kaki... ...masing-masing terjatuh... ...jadi... ...ada penyesahan jatuhan yang diperlukan di sini... ...kita akan mengingatkan keputusannya nanti... ...jatuhan tidak sah... ...ini bermakna tidak ada mata di sini... ...dalam percubaan malahayati... ...bersilat dari belakang seketuan... ...yang cuba... ...bentukkan diraha... ...sifat... ...dengan isyarat masyid... ...anisat kekurat... ...yang diberikan pada malahayati... ...kali ini... ...beluang... ...ah... ...sekali lagi... ...bentuk-bentuknya terjatuh... ...Durul Hazifah... ...dan dari Sabah... ...dari sekali lagi... ...kandakan... ...bersaat jatuhan... ...sifat jatuhan tidak sah tadi... ...bari kita dengarkan... ...guruman daripada... ...dua pertandingan... ...sifat jatuhan... ...sudah pun ada... ...dua... ...teguran... ...untuk bersilat... ...bentuk bersilat... ...dedih... ...berhati-hati... ...baru itu sekali pertama... Nurul dah berjaya ditangkap nanti Tapi tak berjaya kembali Kepulisan yang dilakukan oleh Nurul Al-Fazir Fah Untuk dia melepaskan kembali kakinya Sekali lagi dan tamat kusingan dia pertama Ada sedikit kelebihan untuk bersilat Sabah Nurul Al-Fazir Fah Cenderion Sebelum dia diberikan Teranggan oleh Jolatihnya Dan menyejari ada peluang yang harus digunakan Dalam aksi yang memasuki pusingan yang kedua nanti Jadi ada masa dua minit Yang perlu digunakan sebaik mungkin oleh kedua-dua persilat ini Sebelum mereka memasuki pusingan yang ketiga nanti Di sini masing-masing cuba untuk menangkap kaki Sambil penyokong-penyokong Sabah di sini Yang sudah pastinya sumbangan mereka Memangkan peranan penting untuk Nurul Hafizah Bagi membawa cabaran Sabah mencari sebutir pingat emas Di sini Begitu juga dengan Wilayah Seketuan Malah Hayati yang sudahpun Ataupun mendapat sokongan padu daripada penyokong-penyokong Wilayah Seketuan di sini Sebagian daripada mereka yang kita perhatikan di belakang sana Serangan tangan dua kali Dia berjaya dilakukan oleh Malah Ini tak dibenarkan Sekali lagi Teguran untuk Malah Dalam pusingan yang kedua ini Siapa yang serang dulu Peluang kali ini Tak berjaya lagi Berjaya lepaskan kembali Hampir-hampir saja Nurul Hafizah tadi Berjaya untuk melakukan satu jatuhan Selangan tangan agak kurang dilakukan ketika ini Masing-masing cuba untuk cari ruang Bagi memilih peluang untuk melakukan terus jatuhan Ini berbeza apa yang kita saksikan dalam aksi putra sebelum ini Masing-masing hanya cuba melakukan acahan sahaja Tanpa serangan Agak lama di sini tidak hanya tidak ada serangan Tidak berlaku serangan Kali ini Dalam pagi beberapa saat saja lagi ini Tapi ada jatuhan yang berlaku Setelah dilakukan satu serangan tadi Jaya menumbuk atau melakukan serangan di bagian badan Tapi tidak berlaku Tidak dikira berlakunya jatuhan yang boleh bau mata Bagi persilat dari Tersabah Jadi Nurul Hafizah dilihat sedikit kelebihan Setelah dua pusingan berlangsung Untuk membawa cabaran Sabah Jatuhan yang dilakukan oleh Kita perhatikan isyaratnya Disahkan jatuhan Oleh wasit daripada Nurul Dia ada kelebihan Dengan jatuhan yang dilakukan itu Ini bermakna Nurul Hafizah Dari Sabah ini sedang mendahului Malah Hayati Apa lagi yang mampu dilakukan Ketika ini Sangat tangan Dia perlu mengelak untuk Mendapat hukuman Daripada tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan Khususnya pukulan yang tidak kesasaran Pusingan yang ketiga Jadi Malah Hayati Perlu bertindak Segera Kali ini Sekali lagi peluang Untuk Nurul Hafizah Dia pula yang terjatuh Itu dia pengesahan jatuhan Untuk Malah Hayati pula Persilat dari wilayah Persekutuan Agak menarik aksi pesanan yang ketiga ini Seimbang Cuma harus diambil kira juga Teguran yang diterima oleh Malah Hayati tadi Mungkin menjadi faktor Penjurian selepas ini Apapun masih ada masa lagi Untuk mempamerkan aksi yang terbaik Bagi kedua persilat Nurul Hafizah yang semakin mendekati lawan untuk menyerang Kita kena Malah yang memilih untuk berada di belakang Ataupun berundur untuk bertahan Situasi agak seimbang ketika ini Pusingan yang ketiga Siapa yang melakukan kesilapan Dia akan kalah Jadi harus berhati-hati Selain daripada mengambil tindakan untuk menyerang Soal tak kisan Tepisan juga perlu tak ambil kira Tapi disini Nurul Hafizah Daripada reaksi awal yang ditunjukkan olehnya Dia kegembiraan Kita perhatikan disini Suatu jatuh yang berjaya dilakukan Oleh Nurul Terperangkap disitu Malah Kali ini berjaya Untuk Dielak Jadi kelebihan Pemimpinan memihak kepada Nurul Hafizah Jadirion dari Sabah Untuk membawa pulang pingat emas Sembutir lagi pingat emas Untuk kontinjen Sabah Tapi kita akan tunggu keputusannya Milik siapa Sabah ada Yvonne Yap Bagi puteri Bagi puteri Yang akan turun beraksi Bagi pelawanan yang ke-8 nanti Bertemu dengan persilat negeri 9 Nur Amirah Izzati Kalau Nurul Hafizah Berjaya menanggi pelawanan ini Sedikit sebanyak Ianya boleh membangkitkan semangat Yvonne Yang akan turun nanti Bagi mencari emas kedua Sabah disini Jadi kita akan nantikan Keputusannya Yang akan diumumkan Bila-bila masa saja dari sekarang Milik merah atau milik biru Pingat emas yang kedua ini Dalam pusingan yang ketiga lah Yang menentukan segala-galanya Kerana kita lihat disitu tadi Ada aksi-aksi menarik Yang boleh mendatangkan mata Kepada Sama ada Mala Ataupun Nurul Hafizah Baik Wasid mengarahkan persilat Untuk masuk ke tengah Pelawanan Ke-166 UBRI Kelas F Akhir Pertarikan ini Telah menanggi Oleh persilat Dan disuduh Merah Jadi Sabah Pingat emas Nurul Hafizah Jereon Tidak Ah Oh Oh